saya dulu ketika masih belajar di Jakarta sering ikut majlis ta'lim juga diantara majlis ta'lim yang sering saya ikuti walaupun tidak rutin tapi lumayan banyak saya ikuti di majlis tersebut namanya majlis Rasulullah majlis Rasulullah di saat saya di Jakarta itu dipimpin oleh pendirinya yaitu al-habib munzir al-musawah al-habib munzir al-musawah Allah yarham beliau sudah wafat semoga Allah rahmati beliau Allah angkat berajatnya jadi saya sering ikuti majlis Rasulullah itu beliau punya tasbih beliau ini terkenal istiqomah dan sangat mencintai Nabi Muhammad dan itu terlihat dari perilaku beliau terlihat dari lisan beliau yang tidak pernah henti-hentinya bersalawat kepada Nabi bahkan diceritakan dari masih anak-anak orangtua beliau merintahkan untuk menghafal Al-Qur'an Jus'amma umumnya kalau menghafal Al-Qur'an dimulai dari Jus'amma ada yang mulai dari Jus 1 surat Al-Baqarah tapi Habib munzir berbeda disuruh menghafal Al-Qur'an dari Jus'amma atau surat Al-Baqarah Habib munzir memulai hafal Al-Qur'an dari surat Muhammad surat Muhammad ditanya kepada beliau kenapa tidak mulai dari Jus'amma atau kenapa tidak mulai hafalan dari surat Al-Baqarah apa kata beliau saya sangat cinta kepada Nabi Muhammad makanya saya memulai hafalan surat Nabi Muhammad namanya surat Muhammad SAW surat Nabi Muhammad beliau punya majlis majlis yang sangat besar sampai sekarang masih berkembang terus hingga cabang-cabangnya ada di berbagai tempat bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri majlis Roslomba beliau begitu cinta kepada Rasul orang-orang terdekat beliau beliau ganti namanya semua dengan nama Muhammad diganti atau ditambah misalnya munsyidnya munsyid namanya Ustadz Kolbi munsyid yang membaca Gosida beliau tambahkan Muhammad Kolbi Kolbi juga itu adalah nama yang diberikan oleh Habib munsyid artinya hatiku Nabi Muhammad adalah hatiku Muhammad Kolbi diganti oleh Habib munsyid ada tangan kanannya yang mengurus keperluan Habib munsyid untuk berda'wah mengurus pakaiannya dan seterusnya saya tidak tahu nama aslinya siapa tapi Habib munsyid mengganti namanya namanya Muhammad Aini Nabi Muhammad adalah mataku semuanya diganti dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ulama-ulama terdahulu mereka sangat menghormati nama Nabi Muhammad salam-ulam